Untuk yang kedua kalinya, pangkalan TNI Angkatan Laut menurutkan memberikan vaksinasi terhadap mantan pekerja migran Indonesia atau PMI yang akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing dalam waktu dekat. Setidaknya ada 130 PMI yang akan divaksin untuk mendapatkan sertifikat vaksin demi kelancaran kepulangannya ke kampung halaman. Dalam pelaksanaan vaksinasi, Lanau Nunukan bekerja sama dengan BP2MI Nunukan dan KKP Wilayah Kerja Nunukan. Dan Lanau Nunukan, Letko Laut, Nonot Eko Febrianto mengatakan pihaknya mencoba sempatkan lakukan vaksinasi terhadap seluruh PMI yang akan kembali ke kampung halamannya, mengingat sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat untuk bisa menggunakan pelayaran laut. Dan Lanau Nunukan untuk keluarga perbatasan telah mencapai angka 5.000 vaksin termasuk terhadap sejumlah PMI. Dan Lanau berkomitmen akan terus melakukan selbuan vaksin demi segera mewujudkan health immunity. Warga perbatasan dinamukan. Bagaimanapun juga mereka adalah masih keluarga besar kita, masih saudara kita, sehingga sebelum mereka kembali ke wilayahnya atau kampung halamannya masing-masing, Pagi hari ini kita sempatkan sebisa mungkin mereka kita vaksin untuk berjaga-jaga seandainya mereka di kampung halamannya kesulitan. Kita di sini sebagai pintu perbatasan semaksimal mungkin mengusahakan vaksin kepada saudara-saudara kita tersebut. Riko Aditya melaporkan.